Hari terakhir, masa pencermatan dan verifikasi bakal calon legislatif oleh partai di Kota Jambi telah berakhir 3 Oktober malam. Sebanyak 22 bacalek baru muncul dari 17 partai yang mengikuti masa pencermatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Jambi, Arief Lusmanayoga. Menurutnya, dari 18 partai politik beserta pemilu 2024 mendatang, ada 17 partai yang menggunakan masa pencermatan dan verifikasi. Dan akhirnya dari hasil pencermatan, ada 22 bakal calon legislatif baru yang didaftarkan oleh partai politik. Kalau partai yang melakukan pencermatan, seluruh partai yang melakukan pencermatan yang berkait perubahan kutu, gambar nasale, kemudian nomor urut, atau perubahan akhir. Dan kalau dari, untuk selantara, karena kita menyebabkan yang baru dibuka pagi ini, ada sekitar 22 orang yang merupakan bacalik baru dari hasil pencermatan DKS kemarin. Nah, tapi kita belum bisa lihat dari 22 orang itu, dari partai mana saja yang merupakan calon baru yang dibenti dari DKS kemarin. Itu yang TMS atau yang MSU? Masih-masih. Jadi kalau untuk DKS ini kan sebenarnya sudah MS statusnya. Ketika partai akan ada penggantian untuk orang baru, statusnya yang diganti itu masih MSU. Melalui ini, perubahan nomor urut sampai semua partai. Ditambahkan oleh Arief, selain mengganti nama beberapa bakal calon, banyak partai politik yang melakukan perubahan nomor urut. Selain itu, dalam pencermatan ada satu partai yang tidak menggunakan, yakni Partai Garuda. Karena waktu pengumuman DKS partai tidak diikutkan karena banyak TMS. Terima kasih telah menonton!